Assalamualaikum izin ya buat yang non muslim tapi mau tetap nonton juga oke sih soalnya puasa fasting ini kan universal dan lagi, ini tinjauannya dari sisi kesehatan sih bukan spiritual mumpung ramadhan juga, selamat puasa, fasting buat yang menjalankan, muslim maupun yang bukan kali ini kita coba ringkaskan kebiasaan yang terbaik dari para sahabat nabi, best practices, rutinitas mereka yang terbaik mohon maklum ya, para sahabat ini tipenya kan macam-macam namanya satu komunitas besar tidak semuanya sentenarian yang hidup sehat sampai sepuh banget yang mati muda itu juga banyak bulan ramadhan itu diawali dengan munculnya bulan baru di ufuk di saat maghrib jadi, pergantian hari itu di penanggalan hijriah pas maghrib itu bukan tengah malam dimulailah terus bulan ramadhan yang ditata pertama itu sisi mindfulness dan spirituality dalam konteks fasting modern ternyata idem ya banyak guru kesehatan sekarang itu fokus ngomongin soal mind-body connection hubungan antara kemantapan badiniah spiritual dengan raga kita kalau mau optimal, proses healing itu mesti diiringi dengan positivity dan jauh-jauh dari negativity salah satu lakunya kalau untuk muslim itu sholat pas maghrib, sholat, terus saat malam telah sempurna sholat isa ditambah sholat malam taraweh padanannya ini kira-kira memperbanyak meditasi lah kalau secara medisnya yang jurusnya bisa macam-macam habis itu, di awal-awal malam awal waktu isa itu, segeralah tidur ada hadisnya nih bahwa Rasulullah SAW itu tidurnya tidak jauh-jauh selepas waktu isa artinya bukan larut malam kalau secara ilmu tidur, beberapa pakar bilang kalau yang muda-mudi itu tidur sampai dekat ke tengah malam itu bisa oke saja tapi semakin umur, yang terbaik itu rada sorean di awal malam sama nih sejadinya pakemnya dengan kebiasaan Rasulullah dan para sahabat sehat tadi nah karena tidurnya lebih awal artinya, tidak pakai makan malam tapi makannya itu di waktu sore atau di waktu maghrib dan ini juga makin ke sini makin banyak dokter yang menghancurkan kita juga pernah bikin videonya untuk menghindari makan di malam yang terlalu larut ini memaksimalkan healing yang dibanyakin lagi di awal Ramadan itu maaf-maafan bukan di awal aja sih tapi bisa terus-terusan sampai habis lebaran bahkan kata kuncinya di sini mempererat silaturami atau secara bahasa Inggris social connection penelitian ilmiah juga mendukung karena manusia itu dasarnya makhluk sosial bukan makhluk sok-sokan sok-sokan terus yang memperkuat aspek sosial dan positivity itu banyaklah berbuat kebaikan dan berbagi dengan sesama kalau yang pasang-pasangan bercinta-cintaan itu juga oke memperkuat hormon oksitosin gitu kalau menurut pakar kesehatan kalau para sahabat yang prima kondisinya tidur itu tentu tidurnya berkualitas ya cocok lagi dengan ilmu tidur tapi bukan sampai pagi melainkan sampai waktu sahur sahur ini bukan alaminya manusia yaitu sumber stress tapi bukan stress yang berat-berat amat anak-anak kecil dan para manula aja bisa menjalannya dengan riang gembira jadi kalau caranya benar itu bisa jadi stress positif stress tambahan dari fasting bisa memperkuat kemunculan survival mode kalau menurut para pakar waktu sahurnya itu yang disunahkan mepet dekat ke waktu subuh tengah malam sebenarnya juga bisa sih boleh tapi kalau dari sisi kesehatan yang sesuai sunah tadi itu emang yang sudah the best deep sleep dan REM sleepnya itu cenderung lebih mantep tidur malam gak kepotong di tengah saat bangun sahur itu ngapain ya makan dan kontemplasi istighfar utamanya itu makanya porsi kecil kalau rasul dan para sahabat yang terbaik atau kadang juga cuma simbolik sekedar seteguh air kayak gitulah kalau dikiaskan dalam beberapa hadis nah karena porsinya kecil makanya karbu itu juga boleh nah ilmu FMD nya Prof. Walter Longo fasting mimicking diet itu mengkonfirmasi hal ini kalau versi Arab jadul itu karbunya roti kering gitu atau roti Arab atau bisa juga kurma 2-3 butir tapi kalau zaman kemamuran mau yang top quality protein boleh juga misalnya sahurnya itu telur atau daging sepotong itu oke saja bukan sampai sekenyangnya dan terus minum air tawar jangan sampai dehidrasi apakah ada sahabat sehat yang sahurnya itu minum teh manis kopi manis air manis misalnya gak tahu walau alam yang jelas kalau minuman bubah itu zaman dulu belum ada walau habis sahur ngapain nah rehat sejenak nunggu waktu sejenak terus sholat subuh yaitu begitu muncul cahaya jingga di uvuk habis itu yaudah langsung aktif entah aktif di rumah atau langsung berangkat keluar rumah dan tidak tidur sampai matahari terbit basenya seperti itu ada hadisnya secara kesehatan ini dikonfirmasi antara lain oleh profesor satsin panda kalau kita tidur di saat pergantian gelap keterang-kerang kegelap kita kena namanya circadian mismatch jam biologis kita tidak nyeklik dengan semesta cuma selepas matahari terbit itu kalau ada kesempatan dibolehkan untuk tidur lagi short nap power nap kemarin kita sudah bahas secara hadis namanya koilullah tidur sunah di waktu 2 dengan tidur itu durasi tidur rata-rata harian jadi lebih mantap lebih tercukupi dan secara kesehatan ia amat positif tentu tidurnya bukan sambil nyupir mobil atau mengendalikan onta bahaya tukar-baya gitu ini tidur bukan beleng-belengan sampai beduk suhur tapi sejenak saja cuma sekitar 20-30 menit di luar waktu tidur kerja berkarya berkontribusi berbuat baik lebih daripada kalau pas enggak fasting yes para sahabat dan nabi juga itu sering merasa lapar bahkan dalam satu riwayat nabi disebutkan perutnya itu sampai diganjil batu demi menekan rasa lapar secara kesehatan artinya masih kemunculan hormon lapar atau hormon grelin para pakar bilang perut kosong atau puasa itu lebih jossilingnya lebih kencang memunculkan survival mode kalau kita sempat kelimpahan hormon grelin hormon lapar menjelang maghrib ini ada sunahnya lagi enggak dianjurkan untuk tidur 12 kayak tadi itu supaya kita nyeklik dengan semesta tidak terjadi sirkadian mismatch pas maghrib yaudah buka puasa pembuka untuk menyegerakan atau disebut tajil itu porsi kecil favorit rasul dan diikuti banyak sahabat itu makannya makan kurma rutop alias kurma muda 2-3 putir atau second bestnya itu kurma tamer yang matang ke hitaman seperti yang lasing di kita kalau kepepet enggak ada kurma rasul dan pada sahabat itu oke-oke saja mereka bukannya cuma minum air setelah buka rehat sejenak sholat maghrib jikir seperti itu dan tidak langsung makan main course walau begitu main coursenya juga enggak malam banget masih di waktu maghrib itu juga kayak semalam sebelumnya begitu masuk waktu isya yaudah sholat isya tarweh setelah itu rehat ke rumah masing-masing dan segera tidur tak lama setelah isya yang udah keluarga tentu sayang-sayangan sama anak istri biasalah ya atau dengan orang tua andai tolan kayak gitu karena disebutkan orang-orang umumim itu senantiasa saling menyayangi dengan sesamanya terus soal dinner main course tadi kalau rasulullah itu cenderung makan beberapa suap saja sekedar untuk meluruskan punggung gitu dikiaskan sedangkan para sahabat itu enggak semuanya miruin seperti itu tapi kalau makan sampai sekanyangnya kayak orang kalap itu juga enggak cenderungnya makan porsinya biasa saja karena ada hadis yang cukup terkenal mengajarkan untuk berhenti makan sebelum terasa kenyang apakah makannya karbo yang miskin tuh biasanya makan karbo tapi kalau yang kecukupan favoritnya di Arab itu makan daging kalau dia berbagi daging yaitu good quality protein gitu kalau menurut istilah para guru karnifor maka dia disebutkan akan diganjar pahala kebaikan oleh Allah lebih daripada kalau dia cuma berbagi roti-rotian secara implisit ini bisa dibilang entah hadis atau tradisi Arab pendapat itu sama dengan guru-guru karnifor diet keginian bahwa daging itu lebih baik daripada karbo-karboan walahu alam kayak gitulah kira-kira daily rutinnya para sahabat nabi yang praktek sehatnya itu lurus ternyata dengan ilmu-ilmu kesetan dan healing yang kekinian pendeknya puasa itu diisi dengan pertama laku-laku spiritual kalau sholat yang porsinya ditambah itu selain bernilai spiritual bernilai meditasi mesti ada nilai gerak badannya juga kan ya terus laku-laku sosial ya silaturahmi itu berbagi sedekah dengan harta benda dengan kata-kata menyenangkan atau kegembiraan atau sekedar senyuman aja itu juga udah dianggap kebaikan maaf-maafan juga artinya ada usaha-usaha serius untuk memunculkan hormon-hormon kebahagiaan macam serotonin dan endorfin tapi kalau yang kayak ketagihan dopamin gitu itu gak boleh dipuas-puasin karena namanya puasa yang juga dibatasi itu gak boleh cinta-cintaan kalau pas hari terang tapi kalau malam itu boleh saja tidur juga ada sunanya tuh short nap di waktu 2 tadi khususnya dan hampir bisa dibilang pantang tidur itu di saat pergantian hari lainnya itu laku-lakunya adalah kerja berkarya kontribusi untuk segeliling bukan sekedar kerja biasa kadang yang super berat seperti ekspedisi berangkat perang juga dijalanin tapi kalau kepepet terus gak kuat bisa aja dibatalin puasanya untuk diganti pada hari yang lain laku-laku yang sifatnya learning itu juga dikencengin mempelajari alkitab lah menambah hafalan atau hitikaf di medj dengerin nasihat-nasihat para guru dan seterusnya dalam keadaan otak pening bersama dengan fasting sayangkan ya kalau tidak dimanfaatkan untuk belajar atau learning dalam ilmu kesehatan olah pikir atau asa otak ini juga positif karena dia bisa ngencengin pembakaran glukosa dan penyerapan energi sehingga mencegah kegemukan kelambanan metabolisme kayak gitu terus pola makan minumnya itu juga diatur sebenarnya kalau yang disiplin sahur bukanya secukupnya normal aja pas buka bukanya langsung main course tapi gak lama setelah isa itu juga udah gak makan lagi lah kurang lebihnya disiplin diet nih artinya gitu deh jadinya jurus sehat yang dijalani itu tidak cuma jurus fasting puasa dari makan minum tapi pakai jurus kombinasi banyak rangkaian jurus sehat dan jurus healing lainnya dibadukan pada saat fasting itu dan ini ternyata bersesuaian juga dengan jurus awet muda panjang umur dari para guru kesehatan jangka panjang bahkan soal makan suplemen itu juga ada loh madu minyak zaitun haba tusauda itu udah dikenal dari zaman itu kan ya teknisnya kalau zaman kekinian tentu meraktik investing gak mesti plek-plek sama dengan yang di Arab zaman 15 abad yang lalu tapi penggunaan jurus kombinasi pengkombinasian sejumlah jurus ini mestinya bisa jadi renungan kita jangan sampai kita ini udah jumawa dengan 1, 2, atau 3 jurus top terus kacamata kuda itu udah kira-kira hikmatnya untuk kali ini terima kasih aplausi terima kasih terima kasih